Konflik lahan warga dengan PT WKS di desa Mendehara Tengah, Kabupaten Tanjap Timur, sampai ke meja Ombudsman Jambi. Kepala Ombudsman Jambi dan staff langsung turun ke Tanjap Timur untuk membantu penanganan sengketa lahan yang telah belasan tahun terjadi ini. Kepala Ombudsman Jambi, Taufik Yasa, mengatakan pihaknya telah menerima laporan tertulis dari masyarakat Mendehara Tengah. Tidak kunjung ada penyelesaian masalah ini. Taufik Yasa berjanji akan mendampingi masyarakat untuk menyelesaikannya dengan perusahaan. Bahkan Ombudsman siap membantu warga jika ingin membawa kasus ini ke jalur hukum. Menurut Ombudsman, lebih dari seribu hektare lahan milik seratus kepala keluarga di desa Mendehara Tengah, kini bersengketa dengan PT WKS. Hasil dari koordinasi dengan Pemda Tanjap Timur, Ombudsman bersama masyarakat akan menempu jalur hukum menyelesaikan masalah kepemilikan lahan ini. Perusahaan PT WKS, kita harapkan juga nanti supaya perusahaan ini dapat menyelesaikan juga di jalur hukum. Tapi kalau dengan selalu mediasi-mediasi tidak akan ketemu ini, lebih bagus kita selalu dikacau. Dan saya persiskan pendapat dengan jalur hukum. Agus Rasau, Jambi TV